Dikisahkan pada suatu hari ada seorang Habib dari Pasuruan bernama Habib Maksum yang ingin bertabaruk dan meminta hajat kepada Guru Zaini. Di perjalanan, Habib Maksum berkata, jika Guru Zaini adalah salah satu dari wali Allah, maka seluruh hutangku yang berjumlah 21 juta akan lunas. Kisah Karomah Kiai Indonesia Satu wali yang bayar hutang murid cash Kiai Zaini 2. Gusdur dengan penjual duran mahal 3. Kiai Masum Rembang bertemu alih sembilan nyata 4. Aji Boloseu Kiai Holil Bangkalan 5. Kiai Munawir Kerapiak dengan sajadah penuh uang 6. Ajian Panglimunan Kiai Badri Mas Duki Probolinggo 7. Kiai Idris Kamali, uang tak pernah habis 8. Ikan Bakar yang bisa berenang, Kiai Mahmud Ajian Bayu Bajra, Kiai Macan 9. Kiai Misbah dengan Syekh Abdul Qodir Jalani Raja Jin di Alasroban 10. Ajian Panglimunan Kiai Holil Bangkalan 11. Abah Anom Adu Kesaktian 12. Kiai Hamid Pasuruan, Ajian Membelah Diri 13. Kiai Abbas Buntet Tasbih yang bisa jatuhkan pesawat Oke, kita masuk ke kisahnya Karomah Abah Guru Sekumpul Abah Guru Sekumpul yang memiliki nama asli Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah seorang ulama besar, berpengaruh dan karismatik dari tanah Martapura Saking karismatiknya beliau, hampir semua masyarakat yang ada di Martapura pasti memajang foto beliau di rumahnya masing-masing Sebagai ulama besar, Guru Sekumpul juga dikenal dengan berbagai kesaktian dan karomahnya Bahkan karomahnya tersebut ditulis dalam sebuah buku yang berjudul 100 Karomah dan Kemuliaan Abah Guru Sekumpul Di antara karomah beliau adalah mengetahui hajat seseorang yang mendatanginya sebelum orang tersebut menyampaikan maksud kedatangannya Dikisahkan pada suatu hari ada seorang Habib dari Pasuruan bernama Habib Maksum yang ingin bertabaruk dan meminta hajat kepada Guru Zaini Di perjalanan, Habib Maksum berkata, jika Guru Zaini adalah salah satu dari wali Allah, maka seluruh hutangku yang berjumlah 21 juta akan lunas Singkat cerita sampailah Sang Habib di tempat tinggal Guru Zaini, beliau menyambut Sang Habib dengan ramah dan dengan penuh penghormatan Dipersilahkanlah bagi Habib untuk berduduk bersama Guru Zaini Mereka berdua saling bercakap-cakap mengenai berbagai hal Nah, tiba-tiba saat mereka masih mengobrol datanglah seseorang dari luar yang memberikan uang cek kepada Abah Sekumpul Tanpa basa basi Abah Sekumpul langsung memberikan cek tersebut kepada Habib Maksum tanpa melihat terlebih dahulu berapa jumlah uang yang ada di cek tersebut Kemudian Abah Sekumpul berkata, ini untuk melunasi hutang Habib Betapa terkejut Sang Habib dengan peristiwa ini Karena ternyata jumlah uang yang terdapat di cek tersebut adalah 21 juta, persis dengan jumlah hutang Sang Habib Padahal sejatinya Sang Habib belum menyampaikan hajatnya terlebih dahulu, tapi Abah Zaini sudah memberikan apa yang dia harapkan sebelumnya Karomah Kiai Hamid Pasuruan Kiai Hamid adalah seorang ulama besar asal Pasuruan yang sangat dikenal dengan kealiman ilmunya, keluhuran ahlaknya, serta kemasyuran akan keistimewaan dan karomahnya Disebutkan dari berbagai sumber Bahwa beliau sejak berusia sangat belia telah menampakkan ciri-ciri kewalian dan keagungannya Konon, ketika menginjak usia enam tahun beliau pernah bertemu dengan Rasulullah Dalam kepercayaan yang berkembang dalam kalangan sufi Meski Rasulullah s.a.w. telah wafat beliau gemar menemui orang-orang yang istimewa, khususnya para wali Pertemuan ini bukan hanya dalam mimpi, tapi bisa saja secara nyata Hal ini menunjukkan bahwa beliau merupakan waliun min awliya'illah, wali dari para wali Allah Di antara karomah beliau yang masyur di tengah-tengah telinga para santri dan warga Pasuruan adalah beliau bisa serupa wujud Di tempat lain Dikisahkan, suatu hari Habib Bakir maulad dawilah bersiaroh ke pesantren Kiai Abdul Hamid untuk bersilaturahmi Habib Bakir sendiri adalah seorang ulama yang memiliki ilmu untuk melihat dan mengindera hal-hal yang berada di luar nalar Pada saat sedang berkunjung tersebut, kondisi pesantren dipenuhi oleh masyarakat yang ingin bertabarruk, meminta doa Dan berbagai keperluan yang lain kepada Kiai Abdul Hamid Namun saat tiba giliran Habib Bakir untuk menemui Kiai Hamid, beliau sangat terkejut Dengan ilmu gaib yang dimilikinya, beliau mengetahui bahwasannya yang ada di hadapan beliau adalah bukan Kiai Hamid Melainkan sesosok makhluk gaib yang menyerupai rupanya Kemudian secara spontan beliau mencari keberadaan Kiai Hamid yang sebenarnya Setelah penyelidikan yang mendalam, Habib Bakir merasa sangat terkejut karena ternyata wujud Kiai Hamid yang asli sedang berada di maka Masya Allah Kemudian dalam kisah yang lain diceritakan datang seorang Habib sepuh menemui kediaman beliau Kala itu Habib tersebut menanyakan tentang cerita yang beredar mengenai digantikannya beliau oleh sesosok gaib yang menyerupainya Saat itu Kiai Hamid diam dan tidak menjawab, akan tetapi beliau hanya langsung memegang Habib sepuh tersebut Sontak Habib sepuh tadi sangat terkejut, karena seketika beliau melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah Subhanallah Ternyata Habib sepuh tadi diajak oleh Kiai Hamid mendatangi Masjidil Haram Kisah Karomah Dua Wali di Sungai Pandi Ambunten Kecamatan Ambunten dikenal sebagai wilayah yang penuh dengan kisah Karomah Waliullah Seperti kisah Karomah Kiai Macan alias Raden Demang Singoleksono yang dikisahkan memiliki banyak Karomah Salah satunya ialah ketika ada warga kemalingan Cukup dengan menabuh kentongan kecil Maka saat itu juga si maling menyerahkan diri sekaligus membawa kembali barang curiannya Kiai Macan juga dikenal dengan Karomahnya yang menaiki pesapean papa Pelepah pisang yang biasa dibuat sapi-sapian oleh anak kecil Sembari terbang saat mengambil panji-panji keraton sumenap yang dibawa ke Belembangan Ulangnya beliau naik mondung, hiu, seorang diri Kata Nyai Hajah Munifah, salah satu keturunan Kiai Macan di desa Ambunten Timur pada media center Tak hanya kisah kekeramatan Kiai Macan Ada lagi kisah Karomah Dua Wali di Ambunten yang konon masih bisa terlihat hingga saat ini pada orang-orang tertentu Yaitu kisah Karomah Dua Wali di Sungai Pandi Ambunten Tengah Di suatu masa sekitar pertengahan tahun 1800, An hiduplah seorang ulama besar di Ambunten bernama Kiai Rauschi Kiai Rauschi masih memiliki hubungan darah dengan Kiai Macan Ambunten Beliau juga disebut masih berkerabat dengan Kiai Mahmud Ang Panas, ayah Kiai Imam, pendiri pesantren Karai Ganding Suatu ketika Kiai Mahmud diriwayatkan bertamu ke kediaman Kiai Rauschi yang berada di pinggir Sungai Pandi Yang sekarang masuk wilayah desa Ambunten Tengah, kata Kiai Raheli Yang leluhurnya memiliki hubungan kekerabatan dengan Kiai Rauschi pada media center Sesampainya di kediaman Kiai Rauschi, Kiai Mahmud berkata pada Kiai Rauschi bahwa dirinya ingin makan ikan laut Lalu Kiai Rauschi bergegas mengambil jaring yang biasa digunakan para nelayan dan menghamparkannya ke halaman rumah beliau Seketika atas izin Allah Jaring dipenuhi oleh ikan-ikan laut yang masih hidup dan menggelepar di jaring tersebut Akhirnya dimasaklah ikan-ikan tersebut oleh Kiai Rauschi dan dihidangkan kepada Kiai Mahmud Cerita Kiai Raheli Setelah selesai makan Kiai Rauschi seperti yang ditirukan Kiai Raheli berkata pada Kiai Mahmud Sekarang giliranmu, saudaraku Mendengar itu, Kiai Mahmud mengambil sisa-sisa ikan bakar yang kepalanya masih menyatu dengan tulang sampai ekor Namun sudah tiada berdaging, karena telah dimakan Ikan bakar tersebut lalu dilempar oleh Kiai Mahmud ke sungai Pandi yang tak jauh dari situ Ajaib, ikan yang tak berdaging itu atas izin Allah hidup dan berenang-renang di sungai Ikan tersebut hingga saat ini dari cerita warga kadang menampakkan diri Namun tidak semua orang bisa menjumpainya di sungai Pandi, kata Raden Imamiyah, keturunan Kiai Macan sekaligus Kiai Mahmud yang ada di Ambunten Namun, konon, seperti yang dikatakan Imamiyah, biasanya warga atau orang yang melihatnya tidak lama hidup alias pendek umurnya Dari dulu memang dikenal seperti itu Tapi yang namanya mati itu ya tetap dikembalikan pada ketentuan Allah Karomah Abah Anom Abah Anom yang memiliki nama asli K.H. Ahmad Syohibul Wafatajul Arifin merupakan salah satu ulama dari Tanah Sunda yang sangat diakui keilmuan dan kesaktiannya Beliau juga adalah pimpinan dari salah satu pesantren terbesar yang ada di Jawa Barat yaitu Pondok Pesantren Suryalaya Mengenai kesaktian dan karomahnya, banyak sekali cerita-cerita tentang kesaktian beliau yang tersebar di masyarakat Sunda, khususnya bagi kaum Sarungan Dikisahkan pada suatu hari, Abah Anom kedatangan seorang tamu beserta para ajudannya Tamu tersebut bukanlah orang biasa Melainkan seorang kapten yang dikenal dengan kehebatan dan kesaktiannya Saat itu sang kapten memang berniat untuk adu kehebatan dan kesaktian dengan Abah Anom Sebab dia telah mendengar kabar kesaktian Abah Anom dan tertantang untuk menandingi kesaktian sang Abah Tatkala sudah berada di hadapan Abah Anom, kapten tersebut mengambil sebuah batu besar yang ada di kantongnya yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya Kemudian batu itu lantas diletakkan di tangannya Dengan sekali pukulan saja Kapten tersebut berhasil menjadikan batu tersebut terbagi dua Setelah itu, sang kapten dengan angkuhnya menyerahkan batu kali yang lain pada Abah Anom supaya beliau memperlihatkan kemampuannya Saat menerima batu kali tersebut, sang Abah hanya tersenyum saja Seketika batu yang ada di hadapan Abah langsung diremas oleh beliau Dalam waktu yang singkat, dengan kesaktiannya batu besar tersebut berubah menjadi butiran tepung halus Tentu saja melihat peristiwa ini, kapten yang sombong tersebut merasa kaget dan seolah tak percaya Tak lama berselangsang Abah meminta kepada santrinya untuk diambilkan segelas air yang didalamnya terdapat seekor ikan Kemudian gelas berisi ikan itu diberikan Abah kepada si kapten Masih dengan wajah yang akung, si kapten langsung bergaya bak orang yang memancing Tak berlangsung lama ikan yang ada di dalam gelas benar-benar terpancing dengan gaya si kapten Atas hal ini si kapten tersebut semakin menyombongkan dirinya Berikutnya giliran Abah Anon yang beraksi Dengan santainya beliau hanya memberi isyarat dengan jari telunjuknya Namun tiba-tiba saja ikan yang ada di dalam gelas tersebut keluar dari dalam gelas dan langsung menempel dengan jari telunjuknya Seolah-olah jari telunjuk beliau adalah kail untuk memancing Setelah peristiwa ini, si kapten yang sombong tersebut merasa malu dan mengakui kekalahannya Selain itu kapten tersebut akhirnya bertaubat dan menjadi santri di pesantren milik Abah Anon Karomah Kiai Misbah Zainul Mustafa, Al-Maghfur lah Kiai Misbah Dikenal sebagai ulama yang menulis sejumlah kitab Di balik itu, ada kisah menarik akan sosok Paman Gusmus ini Berikut kisah tentang Kiai Misbah Zainul Mustafa, ulama yang semasa berjuang dalam Islam tinggal di Tuban, Jawa Timur Satu catatan ulil Absar Abdallah dari Makkah saat menunaikan ibadah umrah, pekan ini Salah satu cerita menarik yang dikisahkan oleh Gusmus tentang pamannya, yaitu Kiai Misbah Zainul Mustafa, adik kandung Kiai Bisri Mustafa, adalah berikut ini Gusmus mengisahkan cerita ini saat sarapan di Hotel Al-Shalihya yang terletak di seberang Masjid Nabawi di Madinah beberapa waktu lalu Cerita ini hanya sebagian saja dari banyak kisah tentang Kiai Misbah yang diceritakan oleh Gusmus Semuanya menarik dan jenaka Dari luar Kata Gusmus mengutip kata seorang Kiai dari Merangen, Demak, Pak Bah Panggilan beliau untuk pamannya itu, memang tampak, galak, dan keras Tetapi beliau sebetulnya memiliki hati selembut sutera Inilah kisah itu Waktu masih belajar dengan, atau kepada Kiai Holil Kaasingan Rembang, Misbah Muda pernah menjadi kari, atau santri senior yang diberikan tugas untuk mengajar santri-santri pemula Yang diajarkan tentu kitab-kitab dasar seperti jurumnya Salah satu santri junior yang dia ajar adalah seorang santri asal Banyuwangi bernama Umar Sebut saja namanya begitu, saya tak usah menyebut nama aslinya Misbah Muda sering membantu Umar untuk, nambal makna, ini istilah khas pesantren tradisional ala NU Saat seorang santri absen dari, ngaji, dengan Kiai, dia harus minambal atau mengisi makna yang kosong Terjemahan yang diletakkan di antara baris-baris kalimat dalam kitab kuning, adalah segala-galanya bagi seorang santri Makna, adalah semacam tanda Atau otorisasi bahwa seorang santri memang benar-benar telah, ngaji, dengan seorang Kiai A atau B Makna biasanya ditulis tangan dan diletakkan di antara baris-baris kalimat Kitab yang sudah dibubuhi makna yang berasal dari Kiai senior yang berpengaruh Akan memiliki nilai intelektual dan spiritual yang amat tinggi Seseorang yang memiliki kitab dengan sah-sahan makna yang berasal dari, misalnya, Mbah Hashim Asyari Dia sama saja dengan memiliki harta karun yang tak ternilai Saat misbah muda sudah menjadi seorang Kiai, dan Dikenal sebagai Kiai Misbah Hembangilan, datanglah undangan ceramah dari Kiai Syafaat, pengasuh pesantren Darussalam, pesantren besar yang terletak di Blok Agung, Banyuwangi Sebetulnya, Kiai Misbah tidak dikenal sebagai Kiai ceramah, dan sering menolak undangan-undangan ceramah Beliau bahkan agak sinis pada Kiai ceramah Tetapi undangan ceramah yang satu ini beliau kabulkan karena berasal dari Banyuwangi Beliau mendengar bahwa Umar, santri junior yang dulu pernah beliau ajar waktu, nyantri, di Kasingan Telah menjadi Kiai besar dan dikenal sebagai wali yang kerap bertemu dengan Sheikh Abdul Qadir Jailani, wali besar dari Bagdad itu Kiai Misbah ingin, iras irus, mengunjungi santrinya yang telah menjadi, wali, yang misur itu Kamu masih ingat saya, Mar? Tanya Kiai Misbah kepada Kiai Umar yang sedang terlentang di ruang tamu, dikerubungi puluhan orang-orang yang sedang, soan Kiai Umar mencoba, meneliti wajah Kiai Misbah, berusaha mengenali tamu sepuh yang berani bertanya dengan nada yang agak kurang sopan itu Memanggil namanya hanya dengan, Mar Sejurus kemudian, siapa ini ya, tanya Kiai Umar Sepertinya dia tak mengenali sosok Kiai Misbah ini Tampaknya Kiai Misbah agak tersinggung karena santrinya yang dulu pernah dia ajar itu tak mengenali lagi gurunya Kiai Misbah kemudian Bergegas berlalu dari ruang tamu itu, dengan perasaan agak jengkel Kejengkelan Kiai Misbah rupanya terbawa hingga ke podium saat ceramah Saya beritahu ya, para sedulur, kata Kiai Misbah dari atas podium, di hadapan ribuan audiens, ada dua sosok Abdul Qadir Jailani Yang pertama adalah Sheikh Abdul Qadir Jailani dari Bagdad yang misur sebagai Sultanul Awliya, rajanya para wali Yang kedua adalah Abdul Qadir Jailani, Sultanul Jan, rajanya para jin Tinggalnya bukan di Bagdad, tetapi di Alasroban, Jawa Tengah sana Kiai Misbah, Jeddah Menarik nafas sebentar Lalu, nah, para sedulur, Abdul Qadir Jailani yang katanya sering bolak-balik menemui, mendatangi Kiai Umar itu bukan Sheikh Abdul Qadir Jailani Sultanul Awliya, dari Bagdad Melainkan Sheikh Abdul Qadir Jailani Sultanul Jan dari Alasroban Mekaten Gi Para sedulur Tentu saja, para hadirin tercengang Begitulah Kiai Misbah, Kiai yang ceplas-ceplos, terus terang tanpa tedeng aling-aling Jika berpolemik, beliau tak segan-segan menggunakan kalimat serangan yang langsung mengenai sasaran Tetapi Seperti dikatakan oleh seorang Kiai dari Meranggen itu, walau galak, Kiai Misbah punya hati selembut sutera Semoga Allah mengucurkan rahmatnya kepada Kiai Misbah Zainul Mustafa, Kiai, alim yang amat wirai ini Karomah Kiai Holil Bangkalan Syai Holil Bangkalan adalah seorang ulama besar dari tanah Madura yang diakui kealiman, kefakihan, dan keluhuran ahlatnya Beliau juga adalah gurunya para ulama di masanya Banyak ulama besar yang berguru kepada beliau Di antara murid beliau yang paling terkenal adalah Kahahashima Syari Selain masyur karena ilmunya, Embah Holil pun masyur dengan kesaktian dan karomah-karomahnya Salah satu karomahnya yang paling terkenal di kalangan santri adalah saat beliau dimasukkan ke dalam penjara Dikisahkan saat Belanda masih menjajah Indonesia, beberapa dari pejuang kemerdekaan ada yang bersembunyi di dalam pesantren milik Syai Holil Saat ini kabar ini terdengar ke telinga para kompeni Mereka langsung bergegas menuju pesantren Syai Holil untuk menangkap para pejuang tersebut Namun ternyata setelah sampai di pesantren tersebut, mereka tidak menemukan satu orang pejuang pun, mereka hanya menemukan Syai Halil seorang diri Akhirnya kompeni pun menangkap dan memasukkan Syai Halil ke dalam penjara, dengan harapan para pejuang itu menyerahkan diri untuk menggantikan posisi Syai Halil Saat Syai Holil telah berada di dalam jeruji besi, pihak kompeni mulai merasakan berbagai hal di luar nalar Pintu sel penjara, baik milik Syai Holil atau tahanan yang lain saat itu tidak bisa dikunci Karena itu, seluruh sel tahanan dalam keadaan terbuka terus-menerus Akibatnya kompeni harus berjaga siang dan malam secara terus-menerus Sebab jika dibiarkan Tentu para tahanan tersebut bisa kabur dengan sangat mudah Selain itu ketika Syai Holil berada di dalam penjara, setiap harinya datang ribuan masyarakat Madura untuk menjenguk Syai Halil Mereka datang untuk bersimpati kepada Syai Halil dan berbagai tujuan lainnya Ada yang memberikan makanan, meminta nasihat, dan ada juga yang menawarkan diri untuk bergabung di penjara bersama Syai Holil Melihat gelombang masa yang semakin besar tiap harinya serta pintu sel yang tak bisa ditutup Maka Belanda pun pusing tujuh keliling memikirkan hal ini Akhirnya daripada mempersulit diri sendiri, Belanda pun membebaskan Syai Holil Karomah Kiai Abbas Buntet Kiai Abbas Buntet merupakan seorang ulama besar asal Cirebon yang masyur dengan keterampilan pencaksilat yang sangat mempuni serta masyur juga dengan kesaktiannya Nah, salah satu kesaktian beliau yang terekam dalam sejarah adalah saat perjuangannya melawan penjajah Belanda Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, salah satu bentuk usahanya adalah pertempuran di Surabaya Pertempuran yang terjadi pada 10 November ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Indonesia menghadang pendudukan Inggris di Surabaya Yang mana perlawanan ini merupakan hasil sebuah resolusi jihad dari Kahahashim Ashari dengan para ulama lainnya Di antara ulama yang berperan dalam pertempuran ini adalah Kiai Abbas Buntet Menurut sejarah Kala itu Kahahashim meminta para pasukan untuk menahan diri dari pertempuran sambil menunggu datang ksatria dari barat, yang dimaksud di sini adalah Kiai Abbas Bahkan Bung Tomo yang sangat bersemangat untuk segera berperang Selalu ditahan-tahan oleh Kahahashim hingga datang Kiai Abbas ke Surabaya Singkat cerita Kiai Abbas datang dari Cirebon bersama pasukan santrinya yang telah siap untuk bertempur melawan penjajah Inggris Pada saat itu beliau berperang menggunakan bakyat Yang mana hal ini merupakan suatu hal yang tak lazim Diceritakan oleh para santrinya, saat perang sedang berkecamuk Kiai Abbas berdoa kepada Allah Dan tiba-tiba dengan sendirinya sejumlah alu dan lesung milik masyarakat yang berukuran besar Berterbangan ke atas dan menimpa serta meluluh lantakan tentara sekutu Bahkan yang lebih hebatnya lagi, pesawat terbang pun dapat beliau jatuhkan hanya cukup dengan lemparan tasbih Kemudian menurut informasi dari santrinya yang lain Bahwa saat pertempuran sedang mencapai titik klimaksnya Kiai Abbas dengan karomahnya bukan hanya berada di satu tempat Melainkan di dua tempat yang berbeda Yaitu tepatnya di pusat kota dan di daerah pesisir pantai Surabaya Nah Di pantai itulah Kiai Abbas dengan hanya mengibaskan sorbanya ke atas langit dapat menghancurkan puluhan pesawat sekutu dengan sangat mudah Kiai Haji M. Asum Lasse merupakan seorang Kiai yang penuh dengan karomah Dikisahkan suatu ketika di bangkalan Madura, Kiai Holil mengatakan kepada santrinya Tolong buatkan aku kurungan ayam jago, sebab besok akan ada jagoan dari Tanah Jawa yang datang ke sini Kemudian esok harinya Datanglah seorang pemuda bernama Muhammadun, nama almarhum M. Asum di Kalamuda, dari Tanah Jawa Oleh Kiai Holil bangkalan, pemuda itu kemudian diminta masuk ke dalam kurungan ayam jago tersebut Dengan penuh pasrah dan ketundukan terhadap perintah gurunya Pemuda itu pun masuk dan duduk berjongkok ke dalam kurungan ayam jago tadi Kiai Holil kemudian berkata kepada segenap santri beliau Inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago, yang kelak akan menjadi jagoan Tanah Jawa Kisah tersebut dikutip dari sinopsis buku Manakib M. Asum Lassem M. Asum diperkirakan lahir pada tahun 1868 Beliau adalah anak bungsu pasangan Ahmad dan Kosimah Oleh orang tuanya ia kemudian diserahkan kepada Kiai Nawawi, Jepara, untuk mempelajari ilmu agama Karena sejak kecil dia telah ditinggal wafat oleh ibunya Dari Kiai Nawawi dia mendapat pelajaran dasar ilmu alat, Nahu, yang diambil dari kitab Jurumiyah dan Imriti Suatu saat, di Semarang, beliau tertidur dan bermimpi bertemu Nabi Muhammad S.A.W Ketika di Bojonegoro Beliau tidak hanya bermimpi, melainkan, antara tertidur dan terjaga Mbah M. Asum bertemu dengan Nabi yang memberikan ungkapan lahaya ilia finashir al-ilmi Yang artinya, tidak ada kebaikan yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu Bahkan, ketika berada di rumahnya sendiri Mbah M. Asum bermimpi kembali Dalam mimpinya, ia bersalaman dengan Nabi Muhammad S.A.W Yang berpesan, mengajarlah, segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semuanya oleh Allah Akhirnya di kemudian hari Mbah M. Asum Lasem menjadi ulama besar dengan banyak santri dan dikenal memiliki banyak karomah Ini salah satu kisah karomahnya Suatu hari, datang sembilan orang tamu ke Lasem Mereka ingin berjumpa dengan Mbah M. Asum Namun, karena tuan rumah sedang tidur, Ahmad Seorang santrinya, menawarkan apa perlu Mbah M. Asum dibangunkan Ternyata para tamu itu menolak Lalu mereka semua, yang tadinya sudah duduk melingkar di ruang tamu Berdiri sambil membaca syalawat, kemudian berpamitan Apa perlu Mbah M. Asum dibangunkan? Tanya Ahmad sekali lagi Tidak usah Ujar mereka serempak kemudian pergi Rupanya saat itu Mbah M. Asum mendengar dan bertanya kepada Ahmad perihal apa yang baru saja terjadi Setelah mendapat penjelasan, Mbah M. Asum lekas meminta kepada Ahmad agar mengejar tamu-tamunya Tapi apa daya? Mereka sudah menghilang, padahal harusnya mereka diperkirakan baru berjalan sekitar 50 meter dari rumah Mbah M. Asum Ketika Ahmad akan melaporkan hal tersebut, Mbah M. Asum, yang sudah bangun tapi masih dalam posisi tiduran Mengatakan bahwa tamu-tamunya itu adalah Wali Songo dan yang berbicara tadi adalah Sunan Ampel Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Mbah M. Asum tertidur pula selagi Gus Dur dan penjual duran mahal Kisah berikut ini tentang penghargaan Gus Dur pada kemanusiaan dan kecintaan yang mendalam pada rakyat kecil yang membutuhkan Rakyat kecil yang terabaikan dan tak mendapat perhatian cukup dari negara Dalam situasi semacam ini Gus Dur seringkali hadir mengirimkan bantuan Suatu ketika, Gus Dur mendapat undangan sebuah acara di kota Malang Ia mampir dulu ke kota Batu Di tengah perjalanan, ia minta berhenti ketika terdapat seorang penjual durian, membeli dua buah Tetapi anehnya, sang pedagang diberinya uang segepok Yudi Sang sopir yang menemani Gus Dur keheranan, beli dua durian saja kok uangnya banyak banget Biasanya kalau orang beli sesuatu, ditawar-tawar dahulu sampai dapat harga yang cocok Ini tanpa babe ibu, langsung dikasih uang banyak Meskipun demikian Ia tak berani berkomentar apa-apa dan mengikuti perintah Gus Dur untuk melanjutkan perjalanan ketika uang sudah diserahkan Namun rasa penasarannya tak hilang atas kejadian tersebut Pertanyaan kenapa penjual durian dikasih uang yang sangat banyak selalu muncul dalam hati Beberapa hari kemudian Yudi kembali mendatangi penjual durian tersebut untuk mencari informasi lebih lanjut Tapi ternyata kedai durian tutup Ia pun tambah penasaran, setelah tanya kiri kanan, akhirnya didapatlah alamat rumah penjual durian tersebut Rumahnya di sebuah desa yang susah dilalui kendaraan Yudi pun terus merangsek mencari rumah tersebut untuk menelusuri pertanyaan dalam hatinya Setelah dicari-cari, akhirnya ditemukan juga rumah tersebut Begitu sampai, pintu diketuk, tapi tidak ada penghuninya Ia pun menanyakan ke tetangga rumah, kemana perginya penghuni rumah Lalu dijelaskan bahwa pemilik rumah sedang mengantarkan istrinya untuk berobat Sudah lama istrinya sakit Tetapi tidak punya uang untuk berobat sehingga dengan sangat terpaksa hanya bisa diam di rumah dan menjalani pengobatan ala kadarnya Kepada tetangganya itu, ia pamitan untuk menjaga rumahnya karena akan ditinggal selama beberapa hari Ia pergi untuk mengobatkan istrinya setelah baru-baru ini Dengan tiba-tiba didatangi oleh Gus Dur dan dikasih uang yang cukup memadai untuk biaya pengobatan yang sudah lama didambakannya Mulut Yudi tercekat tak mampu berkata-kata dan hanya diam termagu setelah memahami kejadian tersebut dan makna yang terkandung di dalamnya Mbah Holil Bangkalan bisa berada di dua tempat dalam waktu yang sama Kesaktian lain dari Kiai Holil Bangkalan Madura adalah kemampuannya membelah diri Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan Pernah ada peristiwa ajaib saat beliau mengajar di pesantren Saat berceramah, Mbah Holil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup Cerita Kiai Ghosi, cucu Kiai Wahab Hasbullah, pendiri NU selain Kiai Hashim Ashari Sontak saja para santri dibuat heran Sebab sebelum mengajar pakaian Mbah Holil masih kering, mengapa dalam sekejap jadi basah kuyup Sementara santri heran tak karuan, Mbah Holil seakan tidak peduli Mbah Holil tak bicara sepatah kata apapun dan langsung loyor masuk ke dalam rumah untuk ganti baju Lalu beliau kembali ke ruang belajar, juga tanpa bicara apapun tentang kejadian sesaat sebelumnya Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian Ada seorang nelayan soan Mbah Holil Dia mengucapkan terima kasih, karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong Mbah Holil Kedatangan nelayan itu membuka tabir Ternyata saat memberi pengajian Mbah Holil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu Papar Kaha Gozi yang kini tinggal di Wedomartani Ngemplak Sleman, Yogyakarta ini Karomah Mbah Holil satu persatu diketahui para santri setelah belua wafat Mbah Holil atau Kaha Muhammad Halil Al-Maduri wafat dalam usia yang lanjut 106 tahun Pada 29 Ramadhan 1341 Hijrah atau bertepatan 14 Mei 19 23 Masehi Mbah Holil adalah guru dari pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hashim Ashari Beliau adalah murid dari Syaih Nawawi Al-Bantani, guru ulama Indonesia dari Banten Syaih Utsman bin Hasan Eddimiyadhi, Syaid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syaih Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki Syaih Abdul Hamid bin Mahmud Asisharwani Meski di kampung halaman Mbah Holil adalah guru Kiai Hashim, namun sewaktu belajar di Makkah keduanya satu bangku Kiai lain yang satu angkatan di Makkah adalah Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Muhammad Dahlan Mbah Holil pula yang menjadi inspirasi dan memberi restu bagi Kiai Hashim mendirikan Jamiyah Enu Sajadah Kiai Munawir Krapyak Kiai Munawir Krapyak Yogyakarta Penghapal Al-Quran yang mengagumkan Ia menginspirasi lahirnya Pondok Pendidikan Al-Quran Pondok pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta sumbuh masyur namanya Didirikan tahun 1909 pesantren ini telah melahirkan ulama-ulama ahli Al-Quran terkemuka di negeri ini Dulu pesantren ini hanya memiliki 10 santri Tapi sekarang santri Pondok sudah ratusan Kiai Munawir ini disebut-sebut sebagai waliullah Bukan cuma ia hafidz, penghapal Al-Quran sekaligus mengamalkannya Tapi ia memiliki sikap yang membuat orang kagum dan hormat Sebagai penghapal Kitab Suci Al-Quran, Kiai Munawir memiliki kelebihan yang tak dimiliki sembarang orang Sejak usia 10 tahun Kiai Munawir telah hafal Quran 30 juz Di usia muda ia sempat dikirim ayahnya Kiai Abdul Roshad Untuk belajar kepada Kiai terkemuka di bangkalan Madura Kiai Muhammad Holil atau Embah Holil Saking kagumnya Embah Holil pada kemampuan membaca Quran Munawir Muda Beberapa kali Munawir Muda diminta menjadi imam sholat dan Embah Holil sebagai makmumnya Tak semua santri bisa menjadi imam sholat Tahun 1888 Kiai Munawir bermukim di Mekah dan memperdalam ilmu-ilmu Al-Quran kurang lebih 20 tahun Kesempatan tersebut ia gunakan untuk mempelajari ilmu tahfizul Quran, kiraat S.A.B.A. 7 Cara Membaca Quran Hingga ia memperoleh ijazah, brevet, sanat kiraat yang bersambung ke urutan 35 sampai ke Rasulullah Dari seorang ulama Mekah yang termasyur Sheikh Abdul Karim bin Umar al-Badri ad-Din Yati Kehebatan Kiai Munawir adalah mampu menghatamkan Al-Quran hanya dalam satu rakaat sholat Orang awam mustahil bisa melakukannya Untuk menjaga hapalannya beliau melakukan riadoh, olahraga, dengan membaca Al-Quran secara terus-menerus selama 40 hari 40 malam Sampai terlihat oleh beberapa muridnya mulut Kiai Munawir terluka dan mengeluarkan darah Kiai Munawir wafat sekitar tahun 1942 dan dimakamkan di sekitar pondok pesantren Munawir Kerapiak, Yogyakarta Kedisiplinan Kiai Munawir dalam mengajar Al-Quran kepada murid-muridnya sangat ketat Bahkan untuk membaca Al-Fatihah saja seorang murid bisa menempuh masa ajar sampai 2 tahun Menurut Kiai Munawir belum tepat mahrajnya maupun tajwidnya Tidak heran Kiai Munawir melahir banyak santri yang kelak menjadi Kiai besar Antara lain Kiai Arwani Amin yang mendirikan pondok pesantren Yanbu El-Hur'an di Kudus Dan Kiai Ahmad Umar yang mendirikan pondok pesantren Al-Muwayat Solo Ada satu peristiwa menarik yang membuat takjub murid-muridnya dan menjadi ibrah sampai sekarang Peristiwa itu adalah tatkala salah seorang murid Kiai Munawir disuruh oleh istri Kiai Munawir Untuk meminta sejumlah uang yang akan digunakan sebagai keperluan belanja sehari-hari Kiai Munawir tak pernah membawa dompet atau mengantongi uang di saku Tapi setiap ada yang minta uang ia hanya merogoh sejadahnya untuk mengambil uang Semua murid juga tahu sejadah Kiai Munawir bukanlah seperti film kartun Doraemon yang bisa mengambil apa saja Kiai Munawir sehari-hari waktunya dihabiskan duduk di serambi masjid sambil mengajar Al-Quran Tapi kedekatannya pada Allah membuat semua permintaannya dikabulkan Kiai Badri Mas Duki Probolinggo Kiai Badri Mas Duki sosok Kiai kontroversial tapi memiliki banyak karomah Kiai Badri Mas Duki adalah Kiai yang disegani Bukan hanya karena ilmu agama yang ia kuasai sedemikian ting Tapi juga karena beliau punya pendirian yang tegas, meski itu sering kontroversial Kiai Badri memimpin pondok pesantren Badri Juda, Probolinggo Saking teguhnya dalam pendiriannya, sering merepotkan Kiai-Kiai di kalangan Nahdlatul ulama lainnya Satu waktu Gus Dur pernah cerita kesantrinya, bagaimana Kiai Badri orang yang tegas Dalam satu acara Batsul Masail, forum ulama untuk merumuskan satu masalah yang diperdebatkan Kiai Badri ngotot pada pendiriannya, padahal Kiai lainnya sudah setuju Tiba-tiba di tengah ketegangan itu Kiai Badri berdiri dari tempat duduknya sambil berujar Kalau begini caranya saya keluar, kata Kiai Badri Ruang rapat hening Hanya Gus Dur yang memimpin rapat nyeletuk, mau kemana Pak Kiai? Jangan pulang dulu kita telah dulu pendapat sampean Rupanya Kiai Badri langsung menoleh dengan mimik serius, siapa yang mau pulang? Saya mau ke toilet Sontak saja semua peserta rapat tertawa Kiai Badri adalah Kiai ikut memobolisasi tanda tangan Kiai di Jawa Timur Untuk mendukung kembali Soeharto sebagai presiden KNM dalam sidang umum MPR Untuk periode pemerintahan 1993-1998 Kiai Badri memang penyokong PPP Ada satu peristiwa yang menggambarkan bagaimana sikap keras Kiai Badri Dalam sebuah forum komunikasi ulama sunni, fokus, Jawa Timur 31 Juli 1996 Para Kiai dikumpulkan Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman dan Pangdam Febrawijaya, Imam Utomo Para Kiai itu rencananya akan diminta untuk membuat kebulatan tekat Metode mobilisasi opini khas Orde Baru Untuk menyatakan bahwa kerusuhan 27 Juli 1996 yang terjadi di Jakarta Adalah didalangi oleh PKI Gaya Baru yang bernama Partai Rakyat Demokratik, PRD Kiai Badri termasuk yang termakan provokasi pemerintah dan ABRI Kiai Badri bahkan setuju bahwa kerusuhan yang terjadi itu oleh PRD Kami mengutuk seluruh gerakan partai tersebut Dan mendukung sepenuhnya tindakan tegas pemerintah Sehingga semuanya dapat terkendali Setuju Teriak Badri kepada hadirin Sebagian peserta silaturahmi menyatakan setuju Sebagian lain cuma diam Termasuk diantaranya yang tak setuju adalah Kiai Yusuf Muhammad Al-Makfiroh Kiai Yusuf adalah hawan syuriah Pembantu Dewan Ulama Pengurus Besar Nahlatul Ulama PBNU Yang masih keluarga Almarhum Rais AMNU KH Ahmad Siddiq Kiai Yusuf Muhammad juga dikenal sebagai Tokoh Teras Rabithah Al-Mahid Al-Islamiyah Perhimpunan Pesantren NU Ketika Gus Dur mendirikan PKB Kiai Yusuf adalah salah satu anggota DPR RI Beliau wafat saat terjadi kecelakaan tergelincirnya Pesawat lain air di Solo 30 November 2004 Di Selasalamuk Tamar NU Kiai Yusuf protes karena kesimpulan silaturahmi Sudah diatur sedemikian rupa Harus ada tim kecil untuk merumuskan kembali Tapi Kiai Badri ngotot dengan menyatakan Saya tak punya waktu Saya harus pulang menemui tokoh Madura KSAD Jenderal Hartono Kata Kiai Badri seperti dikutip dari majalah Tempo Dan hasil tim kecil yang terdiri dari Kiai Misbaj KHM Yusuf Hashim Saleh Al-Jufri Dan Habib Hasan Baharun dari Bangil Serta KH Badri Mas Duki Dan KH Hasib Wahab Sebagai koordinator fokus Ternyata rumusannya berbeda Dari apa yang diinginkan pemerintah dan ABRI Rumusan mengutuk PRD Sebagai dalang 27 Juli Sama sekali tak ada Ini tidak ada dukung-mendukung Loh Kata Kiai Yusuf Hashim alias Pak Ude Kembali ke kisah Kiai Badri Ia memiliki karomah yang jarang dimiliki manusia biasa Satu waktu ada santri datang ke rumahnya Untuk minta barokah sebelum naik haji Tolong saya dibawakan daun korma Kata Kiai Badri Tapi namanya haji di masa lalu belum mengenal naik pesawat Orang yang naik haji terpaksa naik kapal Dari berangkat hingga pulang bisa memakan waktu 4 bulan Maka ketika santri itu datang lagi membawa pesanan Pak Kiai Kondisi daun korma sudah mengering Wahko sudah kering Celetuk Kiai Badri Lalu Kiai Badri masuk ke dalam kamarnya Sesaat waktu kemudian Ia keluar sambil membawa daun korma yang masih segar dan masih ada getahnya Daun korma seperti ini dong Seloroh Kiai Badri yang membuat semua orang di ruang tamu itu kaget Entah dari mana asal-usul daun korma di kamar Kiai Badri yang jelas-jelas tak memiliki pohon korma Di kalangan santri, Kiai Badri memiliki keampuhan Salah satu yang sering diceritakan adalah kemampuannya menghilang Di masa penjajahan Belanda ia sering dikejar-kejar tentara Sampailah satu waktu tertangkap dan dipenjara Setiap malam Kiai Badri keluar dari penjara yang dijaga banyak tentara itu Penjaga hanya mendapati sorban Kiai masih teronggok di balik trali besi Menjelang syubuh Kiai Badri sudah ada di penjara lagi Kesaktian Kiai Idris Kamali tak pernah kehabisan uang Kiai Idris Kamali tebu ireng Menantu Kiai Hashim Asyari, salah satu Kiai yang memiliki karomah Orang salah bisa memiliki karomah, keampuhan kesaktian, yang susah dinalar Inilah salah satu kehebatan Kiai Idris Kamali tebu ireng Di kalangan Islam dikenal istilah karomah Istilah yang merujuk pada kesalahan seseorang baik, salah pribadi maupun salah sosial Buah dari kesalahan pada diri orang tersebut adalah Ia bisa membuat kejadian yang luar biasa di luar nalar dan kemampuan manusia awam Dalam bahasa orang awam dipersingkat maknanya dengan sebutan sakti atau ampuh Kesaktian itu tidak datang tiba-tiba Orang tersebut sedemikian dekat dengan Allah hingga semua doanya terkabul Sedemikian dekat ia dengan sang pencipta hingga tak ada hal mustahil yang tak bisa dikerjakan Salah satu kisah keampuhan orang salah ada pada diri Kiai Idris Kamali Kiai Idris adalah salah satu santri terpilih yang masuk dalam kelas musyawarah Sebuah kelas khusus yang santrinya dipilih oleh Kiai Hashim Ashari Tidak semua santri bisa masuk ke kelas ini Kelas ini hanya dihuni 20 santri Hanya santri yang memiliki potensi kecerdasan, kepemimpinan dan keluhuran budi yang masuk ke dalam kelas ini Kelak di kemudian hari para santri kelas ini menjadi pendiri pesantren baru di berbagai kota di Jawa Selain Kiai Idris Kamali Beberapa nama lain yang mengisi kelas ini antara lain Kiai Culori, Pendiri Asrama Pelajar Islam, Tegal Rejo Magelang, Pondok Pesantren Pelosok Kediri, Pondok Pesantren Blokagung Sepeninggal Kiai Hashim pada tahun 1947 Kiai Idris mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di pesantren Tebu Ireng Kecerdasannya dalam penguasaan ilmu agama membuat beliau jagoan ilmu gramatika bahasa Arab, Syarah Ibnu Akil, mantik DLL Ia pun dinikahkan dengan putri Kiai Hashim yaitu Azah Tahun 1930, an istri Kiai Idris meninggal dunia Kiai Idris hingga akhir hayatnya memilih tidak menikah lagi, meski memiliki tampang yang ganteng dan atletis Sepeninggal istrinya ia memilih tinggal di kamar sebelah masjid ukuran 4x5 meter Kiai Idris kalau mengajar di Tebu Ireng lebih memilih mengajar di masjid ketimbang di ruangan kelas yang disediakan yayasan Kelas yang diasuh Kiai Idris adalah kelas santri pilihan Para santri dites dulu Yang lulus tes seluruh biaya di pondok akan ditanggung beliau Kata Syalahuddin Wahid, pimpinan pondok pesantren Tebu Ireng Tidak heran muridnya tidak banyak Di antara murid Kiai Idris adalah Kiai Tolha Hasan yang kelak di kemudian hari menjadi Menteri Agama RI Kiai Idris ini sangat tersohor di jombang sebagai orang yang welas asih dan suka menolong sesama Tidak pernah ada orang yang datang ke rumahnya yang tak dibantu Kiai Idris suka membantu orang baik memberi atau meminjami uang, ujar Gusyola Setiap ada yang datang dan minta bantuan uang, Kiai Idris selalu mengambil uang dari balik kasur Suatu hari, Kiai Idris meminta Tolha Hasan membersihkan kamarnya Lantaran didorong rasa penasaran yang tinggi Tolha berusaha mencari tahu seberapa banyak uang yang disimpan Kiai Idris di balik kasur Betapa kagetnya Kiai Tolha, karena di balik kasur itu tidak ada serupiah pun uang Tidak ada uang Dan Kiai Idris belum mengenal rekening ban Kesimpulan Kiai Tolha Kalau Kiai Idris butuh uang selalu ada, ujar Gusyola Kisah kerumah lain Kiai Idris adalah soal hewan piraannya, kambing Kiai Idris memang memiliki banyak hewan piraan Ada sapi, kambing, bebek, ayam dan lainnya Susu kambing diminum para santri Semua orang jombang saat itu tahu hewan piraan milik Kiai Idris Kambing Kiai Idris bebas berkeliaran makan apa saja Tak ada yang berani menghardik atau melarangnya Bahkan jika kambing Kiai Idris memakan tanaman atau dagangan warga Tetap dibiarkan saja karena dipercaya bakal membawa berkah Demikian pula kalau kambing Kiai Idris naik kereta apik jurusan pare jombang Tak ada masinis atau petugas kereta yang memiliki nyali menurunkan Menurunkan kambing takut malati, celaka, ujar Gusyola Saat Gusdur menikah dengan Sinta Nuriyah, Kiai Idris menghadiahi beberapa kambing untuk pesta pernikahan Satu waktu kambing Kiai Idris hilang Pencuri kambing itu kesulitan menjual kambing hasil curian karena semua warga tahu kambing Kiai Idris hilang Membeli kambing hasil curian bakal celaka Alhasil si pencuri gagal menjual kambing tersebut Singkat cerita Si maling akhirnya datang ke Kiai Idris untuk mengaku mencuri kambing karena butuh uang Akhirnya sama Kiai Idris kambing itu malah dihibahkan Kebaikan Kiai Idris yang memberikan kambing itu didengar semua orang Animo orang pun berbondong-bondong untuk memerebutkan kambing tersebut Kambing pun terjual dengan harga mahal